assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel langit merah tutorial dalam video kali ini akan memberikan sebuah tutorial cara print dalam jumlah banyak di microsoft excel dalam satu sheet disini sudah ada contoh data kita akan mensetting pada data pertama ketika di print menjadi satu lembar pada data kedua ketika di print menjadi satu lembar oke langsung saja kita mulai tutorialnya yang pertama dilakukan kita klik pada bagian judul kemudian tekan shift pada keyboard setelah itu klik pada bagian bawah seperti pada layar kemudian kita pilih pack layout setelah itu pilih print area kemudian pilih set print area klik pada bagian judul kemudian pilih view pilih back break preview maka pada data pertama sudah terblok disitu artinya ketika kita print data pertama ini akan menjadi satu lembar kemudian untuk data yang kedua klik pada bagian judul kemudian untuk data yang kedua klik pada bagian judul setelah itu klik pada bagian bawah kemudian masuk pack layout pilih print area pilih add to print area maka pada data kedua sudah terblok disitu kemudian untuk data yang ketiga klik pada bagian judul kemudian tekan shift pada keyboard setelah itu klik pada bagian bawah seperti pada layar kemudian pilih print area pilih add to print area maka pada data ketiga sudah terblok disitu selanjutnya apabila ada garis putus-putus biru seperti pada layar kita geser ke kanan agar nanti hasilnya ketika kita print tidak terpotong dapat dilihat disitu pada bagian data pertama sudah menjadi back 1 data kedua menjadi back 2 dan data ketiga menjadi back 3 untuk selanjutnya kita pilih file kemudian pilih print pilih bagian bawah yaitu back setup pada bagian menu back kita pilih adjust to disitu agar nanti kita print tidak kecil hasilnya kita ganti dengan angka 100 kemudian disitu ada back set kita bisa mengganti ukuran kertasnya apakah mau A4 F4 dan lain-lain setelah itu kita klik OK maka dapat dilihat hasilnya pada bagian preview ukuran hurufnya atau fontnya sudah menjadi lebih besar kemudian agar hasilnya lebih rapi lagi kita pilih last custom margin setting kemudian pilih yang narrow maka dapat dilihat disitu hasilnya menjadi lebih rapi untuk melihat hasilnya akan lebih jelas pada bagian kanan kita klik ini adalah hasil ketika data tersebut kita print kemudian pada bagian printer silahkan pilih disitu printer yang digunakan setelah itu kita tinggal klik print demikianlah tutorial kali ini semoga tutorial ini memberikan manfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati